PEMBICARA 1 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 atas ni'matmu. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha pekasa, lagi maha bijaksana. Kurniakala kekuatan kepada anak-anak pelajar kami agar mereka belajar bersungguh-sungguh tanpa mengenal arti jemuh. Dengan ilmu itu, Ya Allah, mudah-mudahan mereka mengetahui manakah suruhan dan laranganmu. Ya Allah, Ya Malik al-Mulk, kiasilah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah, akhlak dan tingkah laku yang terpuji, serta kekuatan sengat juang yang tinggi dalam melaksanakan tugas kami yang bertunjangkan ajaran agamamu. Perbaikilah kehidupan kami di dunia dan segala amalan yang menghasilkan kebaikan. Untuk melahirkan oleh insan yang seimbang bagi meneruskan aspirasi pendidikan dan agenda pembangunan negara. Ya Allah, Ya Zaljalani wal-Ikram. Engkalah Tuhan sekalian alam. Engkalah penentu perjalanan hidup kami di alam semesta ini. Kami merayu kepada-Mu, Ya Allah, agar engkau limpahi keamanan, kesihatan, kesejahteraan, dan kejayaan kepada anak-anak di kami, seluruh warga sekolah, dan lindungilah kami dari bala bencana dan penyakit-penyakit yang merbahaya. Allahumma inna na'uzbika minal baras wal-junun wal-juzam wa min say'il asqam Rabbana zalamna anfusana wa ilam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanatan waqina azaban nar. wa sallallahu ala sallina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanan rabbika rabbil aizzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Amin amin ya rabbil alamin Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ishak bin Abu Bakar di atas bacaan doa sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Santan Cikgu Musra bin Mat Saman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berusaha Tuan Arudin bin Osman pengarah pendidikan dengan Perlis Yang berusaha barisan guru-guru peluang kanan guru-guru setah yang dikasihi anak-anak, didik, setah ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita ada satu majlis iaitu dinamakan Perhimpunan Sekolah Norma Baru untuk Negeri Polis pada tahun 2021. Terlebih dahulu saya mengucapkan berbentuk kasih lah pada pihak Jabatan Merdekaan Negeri Polis dengan kerjasama SSTP dapat menjayakan perhimpunan kita pada pagi ini. Alhamdulillah mari kita sama-sama memanjak rahsia syukur kehadra Allah SWT dengan izin dan limpahnya pada sesi 2021 pada tahun ini Persekolahan 2021 pada tahun ini dapat dijalankan ataupun dilaksanakan pada 3 November 1 bulan 3 2021 dan minggu depan pada 8 Mac 2021 sesi Persekolahan untuk tahun 3, 4, 5 dan 6 pula akan kita buka Persekolahannya. Persekolahan dalam Norma Baru ini memerlukan kerjasama semua pihak khasnya ibu-ibu, bapa-bapa dalam membantu pihak sekolah untuk menjayakan misi visi Sekolah Kebangsaan Santan khasnya. Pada tahun ini Sekolah Kebangsaan Santan akan mengorak langkah untuk ke arah Sekolah Santan Sekolah Santan Cermelang. Di mana yang tuan-tuan perempuan sudah maklum dengan kerjasama ibu-bapa guru-guru kita akan mempastikan Sekolah Kebangsaan Santan tahun 2021 menjadi sebuah sekolah yang salah sebuah sekolah di Negeri Perlis yang pencapaiannya Cermelang dalam hal-hal yang berkaitan dengan rahsia dan pengajaran dan pembelajaran. Untuk tahun 2021 ini Sekolah Kebangsaan Santan akan berusaha untuk mempastikan pemantapan PBD untuk curriculum manakala untuk hai orang murid kita ke arah kesahsiah terpuji untuk co-curriculum pula kita ke arah kecemelangan. Dengan ini kita yang kelima ialah PIBG dan komuniti PIBG komuniti ini kita nak bekerjasama semualah ibu-bapa dan komuniti di Sekolah Kebangsaan Santan ini untuk merealisasikan terang pormasi ke arah redesign yang dipopulari oleh Tuan Pengarah kita untuk tahun 2021 ini. Oleh itu untuk menjayakan program terang pemasi pendidikan tahun 2021 ini Kualah Santan merangka tiga objektif utama iaitu mengapasikan konsep dan amalan terbaik dalam PDPC yang kedua membangunkan kepekaran dalaman melalui latihan dan yang komprehensif untuk menjadi guru-guru menyalani pedagogi yang terbaik dan yang ketiga membangunkan persekitaran pembelajaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid itu khasnya untuk SK Tentan tahun 2021 oleh itu untuk hal tersebut kita nak tahun 2021 ini kecemelangan kecemelangan dalam bidang akademik dan sasya ada lima kecemelangan yang kita akan fokus untuk tahun 2021 iaitu kecemelangan dalam PBD kecemelangan dalam UPSR kecemelangan dengan kaitan kore curriculum dan kecemelangan dalam UPKK ini kafa lah UPKK ini oleh itu kita berharap kerjasama semua pihak lah untuk kita menjayakan misi-misi kita untuk tahun 2021 di Sekolah Kebangsaan Santan ini dalam hal PBD ini kita akan mengenai langkah dalam empat bidang iaitu pengetahuan profesional murid dan pengalaman guru dan murid untuk kita sama-sama mendepangi murid-murid alat baru ini jadi oleh itu kita berharap saya berharap dengan adanya penyimpunan pada pagi ini kita sama-sama dapat Sekolah Masaan sama-sama dapat mewar-warkan apakah yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021 ini di mana yang telah sedia maklum tahun 2021 ini kita mendepangi COVID-19 dan kita memerlukan kerjasama semua pihak lah untuk kita untuk kita sama-sama memajukan anak-anak kita di sekolah dan di rumah lebih dahulu saya mengucapkan dan berkasih lah kepada ibu-ibu bapak-bapak yang selama ini membantu dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR untuk pengurusan HLW murid tahun 2021 ini KPI unit HLW murid adalah untuk memastikan semua pelajar mendapat manfaat daripada peluang yang dipuntukkan dalam kerikulum ataupun dalam sistem pendidikan negara kita yang kedua memberi layanan yang adil kepada semua pelajar dalam memastikan kebajikan pelajar terjamin atau murid-murid terjamin yang ketiga melestarikan pembangunan murid insan dalam melahirkan murid yang berketampilan dari segi ahlak ilmu dan kepimpinan yang ini sasyah terpuji itu dalam had hewal murid malakala dalam korekulum pula kita berhasrat pada tahun 2021 ini kita akan memperkasakan satu murid satu sukan seterusnya pengurusan korekulum yang bersistematik pengelambatan 100% murid dalam kegiatan korekulum asnya tahun tahap 2 tahun 4 5 dan 6 dan kita juga akan berusaha untuk menjadi juara dalam ataupun tempat pertama kedua ketiga dalam setiap program yang kita kita setai untuk tahun 2021 ini insyaAllah dan akhir sekali untuk pengurusan korekulum ini kita nak 100% murid memakai uniform bagi unit uniform yang mereka sertai itu KPI oleh itu saya berharap dengan kerjasama semua pihak khasnya ibu bapa guru-guru dan murid-murid sekianlah kita dapat memajukan sekolah kebangsaan santan ini sebagaimana tagline kita untuk tahun 2021 ialah sekolah kebangsaan santan Cermelang SK Santan Cermelang sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi semoga nasihat teguran amanat ini dapat kita jadikan panduan untuk merealisasikan kecemerlangan pendidikan normal baharu tahun 2021 kini tibalah masanya untuk kita mendengar ucapan yang amat berharga dari Tuan Pengarah Pendidikan Negeri Perlis Cikgu Naharuddin bin Uthman Majlis dengan segala hormatnya mempersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada semua guru besar guru besar sekolah sekolah rendah di Negeri Perlis kepada penumpulung kanan guru-guru sekolah-sekolah rendah Negeri Perlis kepada ibu bapa yang juga mengikuti online ini dan yang tidak saya lupakan kepada anak-anak sekolah rendah yang saya sayangi salam hashtag 09educators jadi tuan-tuan dan perempuan serta anak-anak tajuk ucapan saya untuk perimpunan rasmi sekolah rendah Negeri Perlis ini adalah the power of transforming life ataupun kuasa untuk mengubah kehidupan dimanakah kuasa untuk mengubah kehidupan ini sebenarnya ada di kalangan guru-guru di kalangan anak-anak mahupun di kalangan ibu bapa yang bersama-sama saya pada hari ini sebab kita semua adalah istimewa kepada sekolah kita kita semua adalah mustahak kepada sekolah kita diperlukan oleh sekolah kita kita adalah insan-insan istimewa yang akan membawa masa depan yang cerah kepada sekolah kita kita adalah insan-insan yang kuat yang disayangi dan menyayangi kita adalah mereka-mereka yang baik hati dan kita semua perlu bekerja keras untuk membawa kejayaan kepada sekolah kita dan kita semua layak mendapat kejayaan itu jika kita mengamalkan semua ciri-ciri yang saya telah letakkan di hadapan ini ok seterusnya saya pada suatu ketika dulu pernah membaca sebuah buku why do I need a teacher when I have got google jadi ini adalah cabaran saya kepada cikgu-cikgu bagaimana kita sekarang ini berada di dalam dunia vuka anak-anak juga kita berada dalam dunia vuka dan ibu bapa juga kita berada dalam dunia vuka untuk anak-anak mungkin pada pukul 8 jadualnya lain pada pukul 10 telah berubah jadualnya dan pada pukul 12 telah juga berubah jadualnya kepada cikgu-cikgu kita perlu mengubah cara pengajaran kita kalau dulu kita mengajar secara bersemuka sahaja tetapi kini kita perlu mengajar secara online PDPC ataupun dipanggil PDPR PDPR ini ataupun PDPC online kepada ibu bapa dahulu mungkin kita boleh menyerahkan untuk mengajar ini kepada guru-guru tetapi sekarang dengan online ini kita juga perlu mengambil peranan tersebut mengambil peranan tersebut jadi itulah dunia vuka yang memerlukan kita untuk berubah dalam segenap aspek penghidupan kita jadi untuk tujuan itu anak-anak dan tuan-tuan yang saya sayangi kami di GPM Perlis telah menghasilkan hashtag zero nine educators yang membawa maksud ini adalah sebagai guideline kepada anak-anak kepada guru-guru kepada ibu bapa untuk berubah untuk transform dan ada juga kita letakkan keperluan-keperluan kemahiran yang diperlukan iaitu sebagai yang kita katakan enam kemahiran utama untuk menjadikan bukan sahaja pelajar ini pelajar kalis masa depan tetapi guru-guru juga perlu menjadi guru kalis masa hadapan termasuk juga ibu bapa juga harus kalis masa hadapan dan di sebelah kanan ini adalah hashtag zero nine leadership domains yang saya buat ada 16 domain kesemuanya untuk guru-guru kerana guru-guru ini adalah pemimpin instruksional dan bila saya katakan peranan ibu bapa juga harus menjadi sebahagian daripada pemimpin instruksional tersebut untuk membantu guru-guru kita bagi anak-anak ini menghadapi PDPR ataupun PDPC di sekolah ini dan seterusnya inilah yang saya selalu katakan di sekolah ramai pelajar yang datang untuk belajar tetapi ada juga sebahagiannya yang datang untuk disayangi jadi kita merujuk kepada Maslow hierarchy needs ini bagaimana kita katakan anak-anak ini mereka ada keperluan yang mereka inginkan ada sebahagiannya telah berjaya ibu bapa penuhi mereka inilah golongan yang sangat bernasib baik kerana mereka hadir ke sekolah telah bersedia dari segi fizikal dan mentalnya untuk belajar tetapi ada sebahagian yang masih kekurangan aspek-aspek tersebut dan mereka ini datang ke sekolah untuk disayangi jadi saya mengharapkan anak-anak jika ada rakan-rakan kita yang agak kurang bernasib baik bantulah mereka berkawan dengan mereka dan berkongsilah apa-apa jua pun dengan mereka kepada guru-guru janganlah dibiarkan pelajar-pelajar ini tanpa diberikan perhatian berikanlah perhatian kepada mereka mungkin lebih sedikit daripada anak-anak kita yang telah mendapat keperluan ini di rumah dan kepada PIBKS saya memohon supaya tuan-tuan dan perempuan mengenalpasti anak-anak yang ada di sekolah ini dan membantu mereka kerana mereka ini selalunya menjadi golongan yang tertinggal dan apabila mereka gagal dipenuhkan aspek kasih sayang itu mereka ini akan memberontak dan melakukan perkara-perkara negatif di sekolah di sekolah jadi melihat kepada iceberg ini ini adalah potensi anak-anak kita jadi kita mengharapkan potensi yang ada di sekolah ini berjaya dijelmakan bukan hanya sekadar sedikit sahaja tetapi apa yang kita hendak laksanakan adalah melonjakan potensi anak-anak yang ada di hadapan kita ini dan itu bukanlah menjadi tugas para guru semata-mata tapi kita mengharapkan juga ibu bapa juga membantu kita untuk melonjakan potensi yang kita tidak nampak ini sebab di sekolah adalah pusat ataupun tempat yang terbaik untuk kita melonjakan ataupun menggilak potensi anak-anak kita ini dan dengan itu kita mengharapkan apa-apa saja aktiviti ianya akan dapat dijalankan secara menyeluruh bukan sahaja kepada golongan-golongan yang tertentu khususnya kepada golongan 15% di belakang normal ke yang selalunya ada di sekolah itu jadi di sini saya menyeru supaya pihak sekolah ibu bapa serta anak-anak yang saya sayangi yang mungkin berada di tahap dua sayangilah adik-adik kita yang berada di tahap satu guru-guru sayangilah apa yang kita katakan anak-anak kita ini daripada golongan yang kurang berkemampuan ini dan ibu bapa juga saya mohon hayatilah konsep kasih sayang itu bukan sahaja untuk anak-anak kita tetapi juga anak-anak yang kita katakan kurang bernasib baik ini ok dan ini adalah salah satu contoh bagaimana yang saya katakan dalam kita nak membantu golongan yang kita katakan agak tertinggal ini kita perlu ada strategi dan antaranya adalah modul PFCL yang menggunakan modul perlisentrik yang akan saya kenalkan kepada semua sekolah rendah bagi memastikan tidak ada pelajar yang tertinggal tidak boleh membaca tidak boleh menulis tidak boleh mengira ataupun tidak boleh menyebut perkataan yang ringkas dalam bahasa Inggeris dengan betul jadi inilah target saya supaya semua sekolah rendah berkonsepkan kolaborasi antara guru ibu bapa dan juga rakan sejawat untuk membantu anak-anak kita yang masih tidak dapat mengusai kemahiran asas ini dan akhir sekali kita sebagai ahli hashtag Zeranai Educators ini sangat mengharapkan kita dapat membangunkan guru kerana guru ini akan dapat membangunkan murid kita berharap guru akan mengajar dengan betul kerana apabila guru mengajar dengan betul maka anak murid akan belajar dengan baik akan lebih memahami apa yang diajar oleh guru dan secara jangka panjangnya kita akan menghasilkan manusia ataupun modal insan yang lebih baik jadi apabila kita menghasilkan modal insan yang lebih baik maka terhasillah better people for better Perlis jadi itulah harapan branding hashtag Zeranai Educators ini kepada semua sekolah-sekolah di negeri Perlis merangkumi gurunya merangkumi ibu bapanya dan juga merangkumi anak-anak yang saya sayangi sekalian akhir kata mungkinlah dalam dunia buka ini tanggungjawab kita makin bertambah berat senarai kita mungkin bertambah panjang beratnya bahu kita memikul tanggungjawab ini mungkin bertambah berat tetapi saya percaya sekiranya kita melakukannya dengan ikhlas anak-anak sekiranya anak-anak belajar dengan ikhlas insyaAllah kejayaan akan menjadi sebagai puncak kepada kecemalangan anak-anak dan kepada guru-guru dan ibu bapa anak-anak ini memerlukan sokongan kita jadi saya dengan ini mengucapkan selamat kembali ke sekolah kepada anak-anak yang akan kembali ke sekolah pada 8 hari bulan ini kepada anak-anak pra sekolah dan juga dejah satu bergembira di sekolah kerana sekolah adalah sebuah tempat yang sepatutnya sangat mengembirakan kita untuk hadir sekian daripada saya cikgu Naha hashtag 09 educators semoga negeri Perlis ini akan beroleh kejayaan yang gemilang di masa-masa yang akan datang dengan kerjasama semua sekian wabila taufiq dayah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Majlis menzahirkan ucapan terima kasih di atas mutiara kata pemanis bicara yang telah Tuan sampaikan hadirin sekalian dengan sempurnanya penyampaian itu tadi maka berakhirlah Perhimpunan Sekolah Norma Baharu Sekolah-Sekolah Rendah Negeri Perlis tahun 2021 inilah yang dikatakan ibarat menanam sudah dituai ibarat musafir sudah sampai umpama berlayar telah sampai ke pelabuhan umpama berjalan telah sampai ke destinasi bagi pihak majlis kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini diadakan sekian saja wabilahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh milik tidak serius memohon